Pemirsa seorang ibu membunuh anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun 8 bulan di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Afifah, anak usia 2 tahun 8 bulan, tewas di tangan ibu kandungnya AR. Pembunuhan terjadi di rumah mereka di Kelurahan Lahe II, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pelaku membunuh anaknya menggunakan senjata tajam. Lalu jasadnya dibuang ke sungai yang berjarak 50 meter dari rumah. Sang ibu rupanya mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2019 lalu. Yang bersangkutan atau tersangka diduga memiliki riwayat kelianan jiwa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, sudah kita koordinasikan dengan dokter setempat. Dan memang yang bersangkutan ada riwayat memiliki gangguan dari tahun 2019. Untuk menghindari amukan masa, polisi langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.